Lihiyap, mari kita berangkat, ajak si pangeran. Ketika Lusian hendak membayar harga makanan, cepat-cepat si pemilik rumah makan mencegah dengan ucapan manis. Harap Lihiyap tidak usah repot-repot. Semua yang berada di sini hamba sediakan untuk keperluan seng pangeran dan sahabat-sahabat beliau. Pangeran itu tersenyum dan mengajak Lusian keluar. Di sana telah tersedia dua ekor kuda besar-beserta perlengkapannya. Silakan, Lihiyap, ajak pemuda itu. Lusian tidak sungkan-sungkan lagi. Segera ia melompat ke atas pelana kuda, diikuti oleh pangeran itu. Mereka segera menjalankan kuda, diikuti pandang macu kagum dari belakang. Walaupun jarang keluar, Lusian pernah tinggal di kota ini bersama suaminya, karena itu ia mengenal jalan dan tahu pula bahwa pemuda itu mengajaknya memasuki halaman sebuah gedung besar yang dahulu menjadi istana gubernur Li. Hatinya berdebar tidak enak, khawatir kalau-kalau ada orang mengenalnya. Akan tetapi ia menjadi lega ketika teringat bahwa sudah lewat belasan tahun sejak ia berada di sini, pula dahulu ia tidak pernah keluar rumah dan tak pernah bertemu dengan para pembesar di tempat ini. Selain itu, ia percaya bahwa ilmu awet muda membuat ia takkan dikenal orang. Biarpun usianya sudah empat puluhan, namun ia tetap kelihatan seperti seorang gadis 20 tahun lebih. Bekas gedung gubernur Li itu memang kini menjadi istana raja. Komplek bangunannya banyak sekali dan pemuda ini bertempat tinggal di sebuah gedung sebelah kiri belakang. Begitu kuda mereka diurus oleh pelayan, mereka lalu memasuki gedung. Banyak sekali pelayan laki-laki dan wanita menyambut mereka penuh penghormatan. Sampaikan kepada Tai Tai, nyonya besar, bahwa aku hendak menghadap bersama seorang pendekar wanita yang telah menolongku, kata pangeran itu dengan sikap gembira kepada seorang pelayan wanita. Mendengar ini, para pelayan memandang lu sian penuh perhatian dan kagum. Pangeran itu mempersilahkan lu sian duduk di ruang tamu yang amat indah. Dengan kagum lu sian memandangi lukisan-lukisan dan tulisan-tulisan yang bergantungan di sepanjang dinding. Alangkah bedanya dengan suaminya dahulu, pikirnya. Suaminya itu biarpun seorang jenderal ternama, hidupnya sederhana dan gedungnya tidak semuah dan seindah ini. Li Hiap, bolahkah saya mengetahui nama Li Hiap yang terhormat? Lu sian terkejut. Kalau ia mengakui namanya, ada bahayanya orang mengenalnya sebagai bekas istri jenderal Kams Iek. Ia tersenyum manis dan menjawab, saya seorang wanita perantau yang tidak pernah mengingat nama. Seingat saya, nama saya sian, akan tetapi orang-orang menjuluki saya. Tok Siao Kwei. Sungguh terlalu ketika aku mendengar tosu keparat itu memakimu Tok Siao Kwei. Kau patutnya seorang sian li, dewi, dan mungkin Li Hiap benar-benar seorang dewi karena namanya sian, dewa. Biarlah bagi saya, Li Hiap adalah seorang sian li dan selanjutnya ku sebut begitu. Ah, Kongcu benar-benar membuat saya malu dengan pujian-pujian mulut. Dan siapakah Kongcu? Apakah Tacu, Pangeran Mahkota? Ah, bukan, bukan. Saya hanya seorang pangeran yang lahir dari seorang selir, ibuku selir ketiga dari Seribaginda. Namaku Li Konghian. Lu Sian mengangguk-angguk dan pada saat itu muncullah seorang pelayan wanita yang memberitahukan bahwa nyonya besar telah siap menerima putranya dan seorang sahabatnya. Marilah kita menghadap ibu. Beliau tentu girang sekali mendengar bahwa kau telah menolongnya waku, kata pangeran yang bernama Li Konghian itu. Lu Sian hanya tersenyum dan mengikuti pemuda itu memasuki ruangan belakang. Gedung ini amat besar dan indah, di sebelah dalamnya terdapat taman yang kecil namun indah sekali. Di sebelah belakang juga terdapat taman bunga yang dihias pintu bulan yang menembus ke taman gedung sebelahnya. Di ruangan belakang, ibu pemuda itu sudah menanti sambil duduk di atas kursi, seorang wanita yang usianya 40 tahun lebih namun masih memperlihatkan sisa-sisa kecantikannya. Di belakangnya menjaga dua orang pelayan wanita yang memijik-mijik bunggungnya akan tetapi segera disuruh berhenti ketika nyonya itu melihat masuknya Konghian dan Lu Sian. Ibu pemuda itu tanpa memberi hormat lagi merangkul pundak ibunya dengan sikap manja sekali. Inilah nona Sian Li yang telah menyelamatkan nyawa putramu, serta merta pangeran itu menceritakan betapa di dalam rumah makan ia diserang mati musuh akan tetapi diselamatkan oleh Sian Li, Dewi, yang perkasa ini. Nah, itulah jadinya kalau anak tidak mentaati nasihat orang tua, seng ibu mengomel. Kau senang sekali keluyuran di luar padahal kau tahu bahwa suasananya sedang tidak aman. Kekuasaan-kekuasaan sedang timbul di mana-mana untuk saling berlumba merebutkan kedudukan. Tentu saja seorang pangeran seperti engkau ini menjadi sasaran gemuk. Konghian, tanpa keluyuran di luar, kau di rumah kurang apa lagi kah? Akah, dasar anak sukar diurus nyonya itu menarik napas panjang, kemudian menoleh kepada Lu Sian yang berdiri menundukkan muka. Nona, banyak terima kasih atas pertolonganmu kepada puteraku. Alangkah akan tenang rasa hatiku kalau dia mempunyai seorang pelindung seperti engkau yang selalu mendampinginya. Agaknya Nona ini seperti Choa Kim Bwee, sayang dia itu menjadi ibu ketujuh Konghian, kalau tidak. Ibu, urusan dalam istana kasebut-sebut di depan liap, mana dia tahu. Sudahlah, harap ibu beristirahat, aku mau mengajak tamu kita melihat-lihat taman. Ibunya tersenyum dan mengeditkan mata, kemudian menggerakkan tangan memberi izin mereka pergi meninggalkannya. Sambil berjalan di samping Konghian memasuki taman belakang yang lebih besar daripada taman di dalam tadi, diam-diam Lu Sian merasa heran atas sikap selir raja yang ketiga itu. Begitu bebas, bahkan ada sifat-sifat genit dan agaknya senang melihat puteranya bergaul dengan wanita. Akan tetapi hanya sebentar saja ia memikirkan hal ini karena segera ia tertarik oleh keindahan taman, kehalusan tutur kata dan ketampanan wajah Konghian. Pemuda pangeran ini pintar sekali mengarang sajak dan mengucapkannya dengan kata-kata berirama sehingga Lu Sian makin tertarik dan teringat kepada Kwee Seng. Tanpa mereka sadari, percakapan menjadi lebih bebas dan kini mereka duduk berhadapan di antara bunga-bunga, di dekat pintu bulan sambil menikmati keindahan tubuh ikan-ikan emas yang berenang di dalam empang teratai. Sian Li Lu Sian memandang dengan alis terangkat. Suara pemuda ini menggetar dan baru sekarang menyebutnya Sian Li begitu saja sedangkan tadinya menyebut Li Hiap atau kadang-kadang juga Nona. Gelihatinya mendengar sebutan Dewi ini, akan tetapi juga senang. Lebih baik Sian Li, Dewi, daripada disebut Tok Siao Kwee, setan cilik beracun. Hem gumamnya sambil mengerling tajam. Dengan gagap pangeran muda itu berkata, Aku, aku akan merasa bahagia sekali kalau ucapan ibuku tadi menjadi kenyataan. Ucapan yang bagaimana? Kalau kau menjadi pelindung yang selalu mendampingiku Kong Hian menatap tajam dan melihat Lu Sian tersenyum, sama sekali tidak marah. Ia lalu memegang tangan wanita itu. Jari-jari tangan mereka yang mengeluarkan getaran dan saling cengkeram menjadi bukti bahwa hati masing-masing telah menjawab. Akan tetapi dengan halus dan perlahan Lu Sian menarik tangannya, tersenyum lebar dan berkata, Apa salahnya? Akan tetapi sebagai calon pelindung, aku harus tahu lebih dulu mengapa kau perlu dilindungi dan siapakah para penyerangmu tadi, lalu apa syaratnya jika aku menjadi pelindungmu? Girang sekali wajah pangeran muda itu karena ia mendapat tanda bahwa wanita ini tidak akan menolaknya. Cepat ia bercerita, empat orang itu adalah orang-orang yang bergabung dengan pemerontak. Mereka itu bekas anak buah Jenderal Kamsiik yang sudah meletakkan jabatan. Tentu saja disebutnya nama suaminya ini membuat Lu Sian terkejut. Akan tetapi ia dapat menguasai perasaannya dan bertanya, mengapa meletakkan jabatan dan mengapa pula mereka memberontak? Setelah kerajaan HOU Hon didirikan, Jenderal Kamsiik menentang karena hal itu ia anggap pengkhianatan terhadap kesetiaan kepada dinasti Tang yang sudah roboh. Dia masih baik, hanya meletakkan jabatannya dan hidup mengundurkan diri ke dusun. Akan tetapi banyak di antara anak buahnya bersekutu dengan tokoh Tang, yaitu bekas Raja Muda Chow Paong. Mereka memberontak dan selalu berusaha meruntuhkan kerajaan-kerajaan kecil yang sudah berdiri dengan jalan membunuhi para bangsawan dan keluarga raja. Diam-diam Lu Sian terkejut. Nama Sin Chiyu Chow Paong tentu saja sudah dikenalnya baik-baik, sungguhpun kini ia tidak gentar mendengar nama itu karena ilmu kepandainya sudah meningkat hebat, sehingga tidak perlu lagi takut menghadapi orang-orang pandai seperti Chow Paong atau Kong Lo Sen Jin yang lumpuh itu. Melihat Lu Sian tidak terkejut disebutnya tokoh sakti ini, Kong Hian bertanya. Apakah Sian Li belum mendengar nama Chow Paong? Lu Sian mengangguk. Kakek tua bangka lumpuh itu tentu saja pernah aku mendengar namanya, bahkan pernah bertemu dengannya. Kagetlah hati pangeran. Dan kau tidak gentar menghadapinya? Ah, kakek seperti itu, hanya patut menakut-nakuti anak kecil. Kong Hian memandang kagum sungguhpun hatinya masih meragu apakah wanita cantik ini benar-benar akan sanggup menghadapi seorang sakti menakutkan seperti Chow Paong. Kalau begitu benar-benar aku mendapat perlindungan Dewi dari kahyangan ia berseru girang. Kong Chu, tadi ibumu menyebut-nyebut nama Chow Akim Bue yang menjadi ibu ketujuh darimu, siapakah dia dan mengapa ibumu membandingkan dia dengan aku? Ah, dia itu selir ketujuh dari Seri Baginda, maka terhitung ibu ketujuh dariku. Dia masih amat muda, akan tetapi di antara semua penghuni istana, dialah yang paling melihai ilmu selatnya. Dia itu dahulu putri seorang jenderal yang berguru kepada orang-orang pandai. Memang dia hebat, eh, betapapun juga dibandingkan denganmu, dia bukan apa-apa. Lu Sian tersenyum lagi dan memainkan bijai matanya. Kau belum tahu sampai di mana kepandaianku, bagaimana bisa menyatakan begitu? Agaknya Chow Akim Bue itu amat lihai dan kau mengenal baik ibu tirimu itu. Wajah pangeran ini mendadak menjadi merah sekali dan matah, tajam Lu Sian dapat menduga bahwa di antara pemuda tampan dan selir ayahnya tentulah ada hubungan mesra. Sudah banyak ia mendengar tentang selir-selir raja yang masih muda mengadakan hubungan dengan putra-putra raja yang muda dan tampan. Akan tetapi ia tidak peduli akan hal ini karena sepanjang pengalamannya, tak pernah ia mendapatkan seorang pun laki-laki yang benar-benar hanya mencinta seorang wanita dan benar-benar setia seperti yang seringkali terdengung dari mulutnya. Li Kongcu, sekarang apakah syarat-syaratnya kalau aku menjadi pengawal pribadimu? Syaratnya? Eh, syaratnya tentu saja kau tidak boleh berpisah dari sampingku, siang, malam, jadi, eh, kau selalu mendampingiku dan kalau kau suka menerimanya, aku, aku akan berterima kasih sekali. Biar aku berlutut di depanmu pangeran muda yang sudah tergila-gila oleh kecantikan Lucian itu benar-benar hendak berlutut. Dengan halus Lucian menyentuh pundaknya, melarangnya berlutut. Nanti dulu, Kongcu. Kau mempunyai syarat, aku pun mempunyai permintaan sebagai syarat. Pertama, aku harus mendapat kebebasan bergerak di dalam istana ini, kecuali tempat tinggal raja tentu saja. Baik, baik, hal itu dapat dilaksanakan. Kedua, di luar kehendakku, orang lain tidak boleh bertanya-tanya tentang diriku, dan ketiga, segala permintaanku harus kau turuti. Juga setiap saat aku meninggalkan tempat ini, tak boleh ada yang menghalangiku. Baik, baik, asal Sian Li suka menjadi pelindungku, pengawal pribadiku yang tak pernah meninggalkanku siang malam. Dan tentang berlutut itu, nanti malam saja boleh kau berlutut sepuas hatimu. Mendengar ini, si pangeran muda menjadi girang dan tanpa banyak cakap lagi ia lalu bangkit dan merangkul leher Lusian yang mandah saja terbuai dalam belayan si pangeran muda yang muda dan tampan. Bahkan dengan halus ia berbisik. Senjak telah lewat, di sini sudah mulai gelap dan dingin, lebih baik kita masuk saja. Pangeran muda itu bertekuk lutut dan benar-benar jatuh menghadapi rayuan seorang wanita yang berpengalaman seperti Lusian. Sampai-sampai di dalam kamar pangeran yang mewah dan bersih itu, ketika mereka makan minum menghadapi meja, si pangeran menuruti segala perintah Lusian, biarpun ia disuruh minum arak dari sepatu Lusian yang dijadikan cawan. Disuruh berlutut, disuruh mengambilkan perhiasan apa saja yang dikehendaki Lusian. Memang tidak ada kegelian yang lebih menggelikan dapat menghinggapi seorang pria daripada kalau ia sudah tergila-gila kepada seorang wanita. Dua hari dua malam Lusian dan pangeran Likonghian tak pernah meninggalkan kamar, tenggelam ke dalam permainan nafsu. Pada pagi hari ketiga, ketika Lusian terbangun dari tidurnya, pangeran itu sudah tidak berada di dalam kamar. Ia bangkit dan dengan malas-malasan Lusian duduk menghadapi cermin yang besar, mengambil sisir dan menyisir rambutnya yang dilepas sanggulnya dan terurai panjang sampai ke pinggul. Rambutnya hitam halus, berombak dan berbau harum. Sambil tersenyum-senyum puas dan girang karena kini ia merasai kenikmatan hidup seperti seorang putri istana, tiba-tiba ia mendengar suara ribut-ribut di luar. Cepat ia bangkit dan mengintai dari balik pintu kamar. Kagetlah hatinya ketika ia melihat pangeran Likonghian berdiri dengan muka pucat dan kedua lengan terpentang. Di depannya berdiri seorang wanita muda yang cantik bersikap galak, membawa pedang di tangan dan di belakangnya terdapat seorang gadis lain berpakaian pelayan, juga membawa pedang telanjang. Lusian cepat merabak kantung jarumnya. Sambil mengintai ia bersiap dengan jarum-jarum merahnya. Ia tidak segera turun tangan karena hendak melihat dan mendengar dulu apa yang terjadi. Kalau gadis cantik itu hendak membunuh Konghian, tentu ia akan mendahulunya dengan jarum-jarum yang tak pernah meleset. Kau bersekongkol dengan pemberontak si gadis mementak dengan suara yang nyaring, sedangkan matanya memancarkan sinar berapi. Hayo, serahkan dia kepadaku, ataukah kau benar-benar hendak membelanya karena ia kabarnya cantik jelita? Metu Keranjang. Kau rela bersekongkol dengan pemberontak hanya karena dia cantik? Tidak, tidak. Kim Wee, eh, ibu, dia bukan pemberontak. Dia, dia pengawal pribadiku, dan malah menolongku daripada serangan kaum pemberontak. Tapi dia tok siow kwe. Orang-orang jahat menamakan dia begitu akan tetapi dia seorang dewi. Dia bukan pemberontak. Kim, eh, ibu, harap suka bersabar dan jangan menuruti hati cemburu. Siapa cemburu? Biar engkau kumpulkan, eh, seribu orang perempuan lacur, aku tidak peduli. Akan tetapi sekali engkau bersekongkol dengan pemberontak, pedangku sendiri yang akan menembus dadam wanita itu mengancam dan menodongkan pedangnya ke depan dadali konghian. Sedangkan pelayan yang juga berpedang itu sudah bergerak mengurung. Cip Moi, adik ketujuh, tahan pedangmu tiba-tiba terdengar jerit tertahan dan selir raja ketiga, ibu li konghian sudah datang berlari-lari dan memeluk puteranya, kemudian menghadang di depan puteranya memandang kepada wanita berpedang itu. Cip Moi, jangan engkau main-main dengan senjata tajam. Mengapa kau bersikap begini? Sem Cici, kakak ketiga, puteramu yang bagus ini bersekongkol dan menyembunyikan seorang perempuan pemberontak dalam kamarnya. Bagaimana aku dapat mendiamkannya saja? Bukankah hadirnya seorang pemberontak? Betapa cantiknya pun, berarti membahayakan kita semua, terutama seribadinda? Ya, tenanglah, Cip Moi. Memang betul ada datang seorang wanita yang telah menolongnya Wahian Ji, anak Hian, ketika ia diserang pemberontak. Tentu saja kami percaya kepada penolong itu dan hatiku malah lega ketika mendengar bahwa ia suka menjadi pengawal pribadi anakku. Kalau ia pemberontak, mengapa ia menolong anakku? Dan andai kata ia pemberontak sekalipun, hal itu bukanlah salahnya anakku, melainkan dia yang menyelundup dengan tindakan palsu. Mengapa kau tidak menyelidikinya lebih dulu sebelum bertindak terhadap puteraku? Memang aku akan menyelidikinya. Dia Tok Siao Kwei, berarti dia pemberontak. Dia di kamarmu bukan pertanyaan ini ditujukan kepada Kong Hian yang menjadi merah sekali wajahnya dan akhirnya mengangguk. Wanita berpedang yang cantik dan galak ini memang Coa Kim Bue, selir ketujuh seribah ginda. Memang mudah diduga bahwa selain berkepandayan tinggi, Coa Kim Bue yang masih amat muda dan cantik itu tentu saja merasa tidak puas menjadi selir ketujuh. Wataknya memang berandalan dan genit, dan Lee Kong Hian bukanlah satu-satunya anak diri yang ia jadikan kekasihnya. Adapun tindakannya sekarang ini selain menaruh curiga, juga sebagian besar terdorong oleh rasa cemburu, mendengar bahwa seorang di antara kekasihnya yang paling ia sayangi ini mengeram seorang wanita cantik dari luar sampai dua hari dua malam. Coa Kim Bue bersuit dan muncullah lima orang wanita pelayan lain yang memang sudah siap dengan pedang di tangan masing-masing. Kini enam orang pelayan wanita itu mengikuti Coa Kim Bue melangkah perlahan menuju ke kamar pangeran Lee Kong Hian. Lu Sian tersenyum setelah mendengar dan melihat semua yang terjadi di luar. Ia sudah senang tinggal di istana pangeran ini dan memang ia mulai bosan dengan perantauan yang kadang-kadang amat sengsara. Kalau ia turun tangan membunuh Coa Kim Bue dan enam orang pemberantunya, tentu ia tak mungkin dapat tinggal dalam istana lebih lama lagi. Coa Kim Bue adalah selir terkasih dari Raja, tentu kematiannya akan menimbulkan geger. Dan melihat betapa Coa Kim Bue agaknya berpengaruh dan dapat bertindak sesukanya di istana, ia rasa lebih baik wanita ini ia dekati. Untuk dapat melaksanakan niat ini, ia harus mampu menaklukan wanita ini yang dilihat dari langkahnya memiliki ilmu kepandayan yang lumayan. Maka melihat Coa Kim Bue dan enam orang pembantunya yang semua memegang pedang telanjang itu menuju ke kamarnya, ia cepat duduk kembali di depan cermin dan menyisi rambutnya dengan sikap tenang. Coa Kim Bue muncul di sebelah belakangnya. Mereka bertemu pandang melalui cermin. Tanpa menyembunyikan rasa kagumnya melihat wajah cantik terhias rambut hitam panjang itu, Coa Kim Bue memandang lalu membentak. Apakah hengkau Tok Siaw Kwe bentakannya mengandung keraguan karena ia benar-benar tidak mengira akan menemui seorang wanita yang demikian cantik jelita, lagi masih muda? Sepanjang pendengarannya, Tok Siaw Kwe tentu telah berusia 40 tahun, karena ketika Tok Siaw Kwe masih menjadi istri Jenderal Kamsiek, dia sendiri baru berusia 10 tahun? Karena inilah ia ragu-ragu dan bertanya. Tanpa menoleh lusian menjawab melalui cermin. Kalau betul, mengapa? Mau apakah hengkau datang bersama enam orang pembantumu dengan pedang di tangan? Kembali Coa Kim Bue tertegun. Sikap wanita ini demikian tenang dan manis, namun sinar mat melalui cermin itu membuat tengkutnya berdiri. Banyak sudah Coa Kim Bue menghadapi lawan tangguh, namun belum pernah ia merasa jeli seperti pada saat ini. Akan tetapi ia memeranikan hati dan mementak lagi. Aku datang untuk menangkapmu. Menyerahlah baik-baik sebelum pedang kami memaksamu. Lusian tersenyum makin lebar. Giginya berkilat putih. Adik yang manis, kalau ada urusan yang hendak dibicarakan, mengapa tidak masuk sendiri dan bicara baik-baik tanpa diganggu enam orang pelayanmu yang menjemukan? Coa Kim Bue marah. Ia memberi isyarat dengan pedangnya kepada enam orang pembantunya sambil berkata, tangkap dia. Juga enam orang pelayan itu marah karena dikatakan menjemukan dan sama sekali tidak dipandang mati oleh wanita berambut panjang itu. Mereka berenam adalah pelayan perempuan yang bertugas sebagai pengawal, memiliki ilmu kepandayan silat yang cukup tinggi. Biasanya penjahat pria saja masih mampu mereka hadapi dan kalahkan, apalagi hanya seorang perempuan tak bersenjata yang sedang bersisi rambut. Mereka bahkan merasa malu untuk mengeroyok. Akan tetapi mereka tidak berani membantah karena telah menerima perintah. Coa Kim Bue melangkah masuk dan berdiri di pinggir untuk memberi jalan kepada mereka. Enam orang pelayan itu segera melangkah masuk menghampiri Lucian dari belakang dengan sikap mengancam. Akan tetapi Lucian tetap tidak menoleh, hanya menatap mereka dengan pandang mati, raja melalui cermin di depannya. Serbu seorang di antara mereka memberi komando dan dengan bermacam gerakan menyerbulah ke enam orang pelayan itu ke depan. Lucian menggerakkan kepala sambil memutar tubuh. Rambutnya yang panjang itu bagaikan camuk yang banyak sekali menyambar ke depan, menggulung ke enam orang penyerangnya. Terdengar ia berseru, pergi kalian, tikus-tikus busuk. Hebat bukan main. Enam orang pelayan itu sama sekali tidak berdaya karena dalam sedetik saja tubuh mereka, terutama tangan dan kaki, telah terbelit rambut dan tiba-tiba bentakan itu ditutup dengan gerakan kepala. Akibatnya, enam orang pelayan itu terlempar keluar pintu bagaikan daun-daun kering terhembus angin keras. Mereka menjerit-jerit dan jatuh tunggang langgang di luar kamar, babak bundas dan ada yang terluka oleh senjata pedang mereka sendiri. Nah, adik yang manis, tutuplah daun pintu dan mari kita bicara baik-baik tanpa gangguan orang lain, kata Lucian sambil tetap tersenyum dan menyebabkan rambutnya yang menutupi sebagian mukanya. Choa Kim Bwee berdiri melongo. Selama hidupnya, belum pernah ia menyaksikan kepandayan seperti ini. Ia kagum dan gentar. Kagum menyaksikan betapa seorang bertangan kosong, sambil masih enak-enak duduk dapat menghalau keluar enam orang penyerangnya hanya mengandalkan rambut yang panjang dan harum. Pula, bau harum yang merangsang keluar dari tubuh Lucian membuat ia makin kagum. Hebat wanita ini, pikirnya, dan patut ia jadikan guru. Ketika melihat enam orang pembantunya itu merangkak bangun memungut pedang dan melongo ke dalam, ia memberi perintah singkat menyuruh mereka mundur. Kemudian ia menutup daun pintu dan melangkah dekat, pedangnya masih di tangan. Engkau hebat. Ilmu siluman apakah yang kau gunakan? Akan tetapi jangan mengira bahwa aku takut. Adik yang manis, ilmu lukang begitu saja kau herankan? Mari, mari kita main-main sebentar agar kau tidak menyangka aku seorang siluman. Akanku hadapi pedangmu dengan duduk saja, hanya kugunakan rambutku, bagaimana? Hem, kau mencari mampus. Jangan samakan aku dengan pelayan-pelayanku yang lemah. Kalau aku kalah dan tewas di ujung pedangmu, aku takkan mengeluh karena hal itu menandakan bahwa kepandaianku masih rendah. Akan tetapi, kalau kau yang kalah bagaimana? Choa Kim Bwee bukan seorang bodoh. Tidak, ia bahkan cerdik sekali. Dia dahulu adalah putri seorang jenderal, yaitu jenderal Choa Leng yang bertugas di Sansi, tangan kanan gubernur Li Koyung. Akan tetapi semenjak kecil Choa Kim Bwee mempunyai pula dua kesukaan, yaitu mengumbar nafsu mencari menang sendiri dan mengejar ilmu silat. Banyak orang pandai menjadi gurunya, dan karena memang ia berwajah cantik jelita, banyaklah pemuda tergila-gila kepadanya. Sebagai putri tunggal yang amat dimanjakan, Kim Bwee wataknya makin menjadi-jadi, bahkan ia berani mulai bermain gila dengan pemuda-pemuda tampan. Ketika terjadi perang, ayahnya tewas dalam perang dan begitu kerajaan H.O.U.H.on bangkit, Kim Bwee yang terkenal cantik dan pandai mengambil hati itu dipilih menjadi selir ketujuh oleh Raja H.O.U.H.on. Di dalam istana inilah terkabul semua nafsunya. Selain kedudukannya yang tinggi sebagai selir Raja, juga kepandaian silatnya yang lihai membuat ia sebentar saja menjadi orang paling berpengaruh. Di samping ini nafsunya yang buruk membuat ia makin binal dan cabul dan mulailah di belakang punggung suaminya, Seng Raja. Ia bermain gila dengan para pangeran dan pengawal yang tampan. Kini bertemu dengan lu siah ia merasa kagum dan juga penasaran. Diam-diam ia berpikir bahwa kepandaiannya yang sudah tinggi ini, apalagi ilmu pedangnya, kalau sampai kalah oleh wanita yang melawannya sambil duduk dan hanya memergunakan rambut, benar-benar hebat. Kalau benar ia kalah, jalan paling baik adalah menarik wanita cantik ini sebagai sahabat, bahkan kalau mungkin sebagai guru. Maka tanpa bersangsi lagi ia berkata, Kalau pedangku ini kalah menghadapi rambutmu, biarlah aku mengangkatmu menjadi guruku. Lucian tertawa. Bagus, pikirnya. Wanita ini agaknya mempunyai pengaruh yang besar di istana. Jika menjadi gurunya, berarti kedudukanku akan tetap menyenangkan. Selain itu, sebagai guru aku dapat melarang wanita selir raja ini memberitakan di luar bahwa aku adalah nyonya General Kamsiek. Baik, nah, kau mulailah katanya tenang sambil duduk menghadapi lawannya dengan rambut panjang tergantung di kanan-kiri. Choa Kim Bwee tidak mau sungkan-sungkan lagi karena maklum bahwa wanita di depannya ini memang memiliki kepandayan tinggi. Kalau ia menang dan pedangnya membunuh wanita ini, berarti ia menyingkirkan seorang saingan berat. Sebaliknya kalau benar-benar ia kalah, ia akan mengambil hati wanita ini untuk mendapatkan pelajaran ilmunya. Lihat pedang bentaknya nyaring. Tubuhnya langsung bergerak, didahului sinar pedangnya yang berkelebat. Terdengar suara berdesing tanda bahwa gerakannya cepat sekali dan tenaga yang menggerakan pedang memiliki sinkang cukup kuat. Lu Sian memandang rendah kepada lawannya, namun menyaksikan kecepatan gerakan ini, timbul niatnya mencoba sampai di mana kekuatan si wanita cantik. Maka ia menggerakkan kepalanya sedikit dan bersegumpal rambut panjang menyambar ke depan. Hebat memang tingkat kepandayan Lu Sian sekarang. Setelah ia melatih diri dengan tekun menurut isi kitab-kitab yang dicurinya, selain kepandayannya meningkat tinggi juga tenaga sinkangnya menjadi hebat luar biasa. Rambut yang lemas dan halus itu sekali digerakan dapat menjadi benda keras seperti kawat-kawat baja dan kini rambut segumpal itu telah menangkis pedang Coakim Buwee dan ujung rambut melibat pedang. Berbahaya sekali perbuatan ini. Betapapun tinggi kepandayan dan betapapun kuat sinkangnya, namun rambut tetap merupakan benda yang lemah, hanya menjadi kuat oleh gerakan beberapa detik. Mungkin cukup kuat untuk melibat benda tumpul dan merupakan pengikat yang ampuh, akan tetapi menghadapi meca pedang yang amat tajam, sungguh sebuah permainan yang banyak resikonya. Coakim Buwee kaget sekali melihat betapa pedangnya tertangkis sehingga tangannya gemetar tadi, terutama setelah ia merasa pedangnya terlibat dan tak dapat ditarik kembali. Cepat ia mengerahkan lewekangnya dan berseru keras sambil mendorong pedang dengan mata pedang ke depan. Mereka bersetegang sebentar, dan tiba-tiba lusian melepaskan libatan rambutnya. Coakim Buwee terhuyung ke pinggir terdorong oleh tenaganya sendiri, akan tetapi belasan helai rambut rontok karena putus terbabat mata pedang yang tajam. Boleh juga kau lusian berkata sambil tertawa, tetap duduk tenang dan rambutnya sudah tergantung kembali ke depan dadanya. Coakim Buwee penasaran. Tentu saja ia tidak merasa puas melihat hasil gebrakan pertama tadi, hanya beberapa helai rambut yang terbabat putus, sedangkan dia sendiri terhuyung-huyung. Kalau dinilai, malah dia yang berada di bawah angin, maka seruan lusian tadi dianggap sebagai ejekan yang membuat pipinya berubah merah karena marah. Aku masih belum kalah bentaknya dan kembali ia menerjang maju, kini ia memutar pedangnya cepat sekali untuk mencegah libatan rambut lawannya. Kelihatannya lusian diam saja, akan tetapi ketika pedang menyambar ke arah lehernya, tubuh lusian yang duduk di atas bangku pendek itu seperti hendak roboh ke kiri sehingga pedang lewat di pinggir tubuhnya, dan pada saat itu juga kaki kanannya menyambar bagaikan kilat cepatnya ke arah pusar Coakim Buwee. Hebat sekali serangan balasan yang tiba-tiba dan tak tersangka-sangka ini, namun hebat pula reaksi selir raja itu. Untung bahwa ia tidak memandang rendah kepada lusian, bahkan sudah merasa yakin bahwa wanita cantik ini memang berilmu tinggi sehingga dalam penyerangannya yang kedua ini ia tidak membuta, tidak hanya mencurahkan seluruh perhatiannya kepada penyerangan, melainkan membagi perhatian untuk menjaga diri dengan memperhatikan gerakan lawan. Maka begitu melihat berkelebatnya kaki dari bawah mengancam perutnya, Kim Buwee cepat menarik kembali pedangnya yang gagal, memutar pedang itu ke bawah membabat kaki sambil melompat ke kanan belakang. Tendangan gagal, namun penyerangan Kim Buwee juga gagal. Mereka kini saling pandang tanpa bergerak, berpisah dua meter lebih. Seorang berdiri dengan pasangan kuda-kuda, tangan kiri ditekuk di depan dada, tangan kanan memegang pedang di atas kepala, sedangkan yang seorang lagi duduk enak-enak, kaki kanan bertumpang ke atas kaki kiri, tangan kiri mengelus rambut dan tangan kanan menggaruk-garuk belakang telinga. Lucian kelihatan enak-enak saja menghadapi pasangan kuda-kuda lawan yang siap menyerang lagi. Awas, adik manis, sekali ini kau akan jatuh kata Lucian dengan suara perlahan, pandang macu berseri dan mulut tersenyum. Diam-diam ia merasa girang karena telah menciptakan ilmu berkelahi memergunakan rambutnya ini. Melihat gerakan-gerakannya tadi, selir raja ini sudah memiliki ilmu silat yang cukup tinggi sehingga untuk merobohkannya tentu memerlukan waktu yang agak lama. Namun dengan ilmunya memergunakan rambut sebagai senjata, ia sudah dapat memastikan bahwa ia akan dapat menjatuhkannya, karena sebagai seorang ahli, ia dapat melihat kelemahan dalam gerakan pedang Kim Rai. Di ejek demikian, makin panas hati Kim Rai. Matanya memancarkan sinar bengis dan liar, bibirnya bergerak-gerak, cuping hidungnya berkembang kempis. Tiba-tiba ia mengeluarkan jeretannya ring, tubuhnya menerjang ke depan dan pedangnya diputar seperti kitiran angin di depan dada. Hebat penyerangan ini karena gulungan sinar pedang tidak memberi kesempatan kepada rambut Lucian untuk melibat pedang, sedangkan tubuh Kim Rai seakan-akan terlindung dari atas ke bawah, tak mungkin diserang seperti tadi. Lucian duduk, memperhitungkan detik yang paling baik lalu berseru, lihat senjataku. Dan kini sekali kepalanya bergerak, semua rambutnya berkelebat ke depan merupakan ratusan ribu batang kawat-kawat halus yang amat lemas. Tentu saja ada sebagian rambut bertemu pedang, akan tetapi karena Lucian memergunakan tenaga halus sehingga rambutnya menjadi lemas dan ulet, maka rambut itu tidak dapat terbabat putus, bahkan sebagian lagi terus membelit ke arah pergelangan lengan tangan yang memegang pedang, sebagian membelit lengan kiri, sebagian lagi membelit leher terus mencekik. Kim Rai kaget setengah mati. Kedua lengannya serasa lumpuh dan lehernya tercekik membuat ia tidak mampu bernapas lagi. Ia meronta-ronta, persis seperti seekor lalat tertangkap sarang laba-laba dan terdengar suara ketawa cekik ikan lalu disusul robohnya tubuh Kim Rai terpelanting dan pedangnya sudah terlempar ke sudut kamar. Sejenak nana rasa kepala Kim Rai. Kamar itu serasa berputaran. Ia telah mengalami kekalahan hebat dan andai kata bukan lusian yang melakukan hal itu, andai kata dalam hati Kim Rai tidak ada maksud hendak mengeduk ilmu, tentu penghinaan ini takkan dibiarkan begitu saja. Seorang selir raja tersayang dihina seperti ini. Sekali ia menjerit minta tolong tentu istana ini akan dikepung pengawal istana. Akan tetapi Kim Rai tidak mau melakukan perbuatan bodoh ini. Ia maklum bahwa seorang sakti seperti perempuan itu belum tentu akan dapat ditawan dan sebelum para pengawal datang, dia sendiri tentu akan dibunuh. Pula, perempuan ini bersikap baik kepadanya dan lebih banyak untungnya daripada ruginya kalau ia dapat menjadi murid wanita ini. Memang ia amat cerdik, dan demi tercapainya maksud hati ia rela melakukan hal apa saja, yang kejam, yang rendah, yang hina pun akan ia jalani. Maka setelah berpikir sejenak dalam pertemuan pandang ini, Kim Rai tanpa ragu-ragu lagi serta merta menjatuhkan diri berlutut. Lu Sian tertawa senang dan berkata, suaranya berwibawa. Kau mengakui keunggulanku? Nah, bangkitlah, dan mari kita duduk dan bicara yang baik. Lu Sian sendiri menggerakkan tangan menyentuh pundak Kim Rai dan seketika Kim Rai terangkat naik. Kim Rai memandang kagum lalu duduk, sikapnya menjadi jinak, tidak galak seperti tadi, malah pandang matanya penuh penyerahan. Adikku yang manis, kau bernama Choa Kim Rai dan menjadi selir ketujuh dari raja. Kim Rai mengangguk. Dan kau tahu siapakah aku ini? Kau istri bekas General Kams Iek. Bekas istrinya, sudah belasan tahun kami bercerai. Dan kau tahu siapa nama aku? Kau, kau putri Beng Kau Ju dan kau bernama Lu Lu Sian dengan julukan Tok Siao Kwe I. Semua memang benar dan tepat. Akan tetapi sekarang aku mengajukan syarat, kalau kau menerimanya kita tetap bersahabat dan aku mau menurunkan beberapa macam ilmu kepadamu. Ilmu memergunakan rambut sebagai senjata tanya Kim Rai penuh gairah. Ia kagum sekali akan ilmu itu yang dianggapnya amat hebat. Lu Sian mengangguk. Boleh, dan beberapa macam ilmu lagi yang hebat-hebat. Pendeknya, setelah belajar dariku, kau akan menjadi seorang tokoh yang sukar dikalahkan lawan. Girang sekali hati Kim Rai dan kembali ia telah berlutut. Akan tetapi Lu Sian mencegahnya dan membentak. Duduk kau. Kim Rai terkejut dan cepat ia duduk lagi menghadapi Lu Sian. Kau menerima syaratku. Nah, dengar baik-baik. Pertama, kau tidak boleh menyebut guru kepadaku dan tidak boleh berlutut seperti murid terhadap guru. Kita tetap hanya sahabat baik, kau panggil Cici kepadaku dan aku panggil adik padamu. Kita kakak beradik yang sama-sama mencari kesenangan di dalam istana ini. Mengerti? Tentu saja makin girang hati Kim Rai. Sambil tersenyum ia mengangguk dan matanya bersinar-sinar ketika ia menjawab. Enci Liulu Sian yang baik, tentu saja aku mentaati semua permintaanmu. Bukan Cici Liulu Sian, melainkan Enci Sian begitu saja. Syarat kedua, tidak boleh kau memberitahukan orang lain tentang namaku yang sebenarnya. Kalau kau memberitahukan orang lain, aku akan membunuhmu lalu pergi dari sini. Mengerti? Kembali Kim Rai mengangguk, kini tidak berani tersenyum karena ia dapat melihat pandang mat celu Sian bahwa wanita itu sungguh-sungguh dan ancamannya bukan main-main belaka. Syarat ketiga, kau tidak boleh menghalangi semua perbuatanku dalam istana ini. Aku tahu bahwa di antara engkau dan Kong Hian terjadi hubungan gelap. Pemuda itu menjadi pilihanku, engkau tidak boleh mengganggunya atau mendekatinya. Mengerti? Kembali Kim Rai mengangguk. Ah, kiranya antara dia dan wanita ini terdapat persamaan. Sekilas terbayang dalam benaknya betapa mudahnya untuk membaiki wanita ini. Ia tahu caranya. Dalam lingkungan istana, terdapat banyak sekali pangeran yang tampan, pengawal yang muda dan gagah. Mudah untuk mencari muka dan menyenangkan hati gurunya ini, mudah menyuguhkan muda remaja tampan ganteng untuk ditukar dengan ilmu. Baiklah, Cici yang cantik, baiklah. Dalam gedungku terdapat sebuah kamar dengan taman bunganya yang indah. Lebih baik Cici pindah ke sana agar lebih mudah kita bertemu. Tentang Kong Hian, tentu saja aku suka mengalah. Dan, jangan khawatir, ia mengedipkan matanya. Masih banyak aku mengenal pangeran-pangeran muda dan pengawal-pengawal yang menarik dan pasti menyenangkan ia tertawa genit. Lusian tersenyum manis. Terhadap perempuan liar ini tidak perlu ia menyembunyikan perasaannya. Ia mengangguk tanda setuju. Demikianlah, Lusian hidup bergelimang dalam kemewahan dan pengejaran kesenangan, Pemuasan nafsu dalam istana kerajaan H.O.U.H.O.N. Ia tidak mendapat gangguan karena dilindungi oleh Chowakim B.E. yang menganggap dia seorang kakak Nisan sendiri. Setahun lebih Lusian hidup memuaskan nafsunya, Disubui pangeran-pangeran dan pengawal-pengawal muda yang tampan, yang menarik hatinya. Selain itu, untuk membalas jasa dan kebaikan selir muda raja itu, Ia menurunkan beberapa macam ilmu yang hebat kepada Kim B.E. Di antaranya adalah ilmu memergunakan rambut sebagai senjata, Bahkan ilmu ikin S.W.E. J.W.E. yang mendasari ilmu awet muda serta latihan dan obat untuk membuat keringat dan rambut berbau harum. Segala macam perjalanan ke arah kemaksiatan dimulai dengan langkah kecil ke arah itu. Sekali keliru melangkah, orang akan tersesat makin jauh, tenggelam makin dalam. Semua perbuatan maksiat dimulai dengan iseng-iseng, dengan kecil-kecilan lebih dahulu, Seperti orang mencicipi arak. Mula-mula setetes dua tetes, setelah termakan racunnya, Makin lama makin banyak dan akhirnya menjadi pemabok lupa daratan. Tidak ada seorang penjudi di dunia ini yang membuka langkah perjudian dengan taruhan besar. Mula-mula kecil-kecilan, makin lama makin mencandu dan menjadilah ia penjudi besar. Tidak ada pencuri yang mulai pekerjaannya dengan pencurian besar-besaran. Mula-mula kecil-kecilan, makin lama makin nekat. Demikian pula dengan segala macam nafsu, termasuk nafsu birahi. Makin dituruti, makin tak kenal puas, makin menggila dan makin haus. Salah langkah pertama yang dilakukan Lucian adalah kebosanannya berumah tangga dengan Kamsiek. Kalau di waktu itu ia kuat bertahan, mempergunakan kebijaksanaan dan kesadarannya, ingat kewajibannya, ia takkan tersesat. Akan tetapi sekali ia salah langkah, ia tersesat makin dalam dan akhirnya tenggelam oleh gelombang permainan nafsunya sendiri. Manusia memang makhluk lemah, maka perlu manusia selalu ingat dan waspada. Ingat selalu kepada Tuhan yang maha kuasa dan waspada selalu akan langkah hidupnya sendiri. Jalan menuju kehancuran kelihatan lebar dan menyenangkan, padahal amat lincah menyembunyikan jurang-jurang kehinaan di kanan kirinya. Sebaliknya jalan menuju kesempurnaan hidup kelihatan amat buruk dan sukar dilalui. Sekali salah pilih, sesal pun tiada gunanya. Dalam kesadaran dan penyesalan, hendak bertobat sekalipun akan merupakan perjuangan yang lebih sukar lagi. Seperti telah disebut-sebut di bagian depan, pada masa itu yang menguasai daratan adalah dinasti Chin yang berhasil meruntuhkan Kerajaan Teng Buda, 923-936. Oleh perang saudara yang tiada henti-hentinya ini, banyak timbul kerajaan-kerajaan kecil yang mempergunakan kesempatan perebutan kekuasaan itu untuk berdiri sendiri, diantaranya adalah kerajaan HOU Hon di Provinsi Shansi ini. Melihat perubahan itulah Jenderal Kamsie yang berjiwa patriotik dan setia kepada Kerajaan Teng mengundurkan diri dan rela hidup bertani di Dusun Tingchan di kaki gunung Chinlingsan. Akan tetapi tidak demikian dengan sebagian besar pendukung Teng yang dipimpin oleh Kong Lo Seng Jin atau Chou Wa Ong bekas Raja Muda Kerajaan Teng Lama. Ketika Kerajaan Teng Baru berhasil merobohkan Kerajaan Liang, ia memperoleh lagi kedudukan yang baik sebagai pimpinan para Panglima dan penasihat Raja. Akan tetapi perang saudara tak pernah berhenti. Raja Teng Baru atau Teng Muda yang belum lama berdiri ini roboh kembali dalam waktu tiga tahun saja dan kedudukannya diganti oleh Kerajaan Chin Muda, 936-947. Kong Lo Seng Jin tentu saja tidak mau tinggal diam. Biarpun Kerajaan yang dibelanya telah runtuh, ia tidak putus asa dan masih terus melakukan perlawanan untuk merebut kekuasaan. Banyak orang-orang pandai menggabungkan diri dengan jago tua ini. Selain berkali-kali menyerang Kerajaan Chin Muda, mereka ini juga selalu mengadakan gengguan kepada kerajaan-kerajaan kecil seperti Kerajaan HOU Hon yang tidak mau diajak bekerja sama meruntuhkan Kerajaan Chin Muda. Inilah sebabnya mengapa terjadi pernyerangan atas diri Pangeran Li Konghian. Karena sudah tidak mempunyai pusat kerajaan, para pendukung Teng itu melakukan gerakan liar, mengacau setiap kerajaan yang tidak mau bekerja sama. Dan karena ancaman-ancaman ini pula maka Raja HOU Hon dan para Panglima-Panglimanya ketika mendengar akan adanya seorang wanita sakti yang menjadi kakak nisan dan juga guru selir ketujuh, diam-diam merasa girang dan tidak pernah mengganggu. Dengan hadirnya Lusian di dalam istana, keselamatan Raja sekeluarga lebih terjamin. Hal ini terbukti ketika terjadi penyerbuan di malam hari, tiga bulan setelah Lusian tinggal di dalam istana. Malam itu gelap dan sunyi. Menjelang tengah malam, terjadilah pertempuran di dekat tembok sebelah selatan yang mengelilingi istana ketika lima orang penjaga diserbu oleh tiga orang berpakaian hitam. Dalam waktu singkat saja lima orang penjaga ini roboh binasa, akan tetapi sebelum roboh, seorang di antara mereka sempat berteriak-teriak minta tolong. Tiga orang itu secepat burung telah terbang melompat pagar tembok dan lenyap ke dalam lingkungan istana. Para penjaga dan pengawal istana menjadi heboh melihat lima orang penjaga itu malang melintang mandi darah dalam keadaan tidak bernyawa lagi. Segera tanda bahaya dibunyikan. Regu penjaga yang malam hari itu mendapat giliran berjagat terdiri dari tiga puluh orang, dibagi di luar dan di dalam. Kini tinggal dua puluh lima orang lagi dan mulailah mereka mengadakan pengejaran dan mencari-cari di sekitar bangunan-bangunan istana. Namun tidak tampak bayangan seorang pun penjahat. Mendadak di istana pusat yang menjadi tempat tinggal raja terdengar suara wanita menjerit-jerit. Para pengawal ini menyerbu masuk dan mereka terkejut melihat empat orang wanita pelayan telah mati pula. Akan tetapi di ruangan tengah, tak jauh dari kamar raja sendiri, tampak selir raja ketujuh dengan pedang di tangan tengah melawan keroyokan tiga orang berpakaian hitam. Seorang wanita lain yang cantik dan biarpun jarang terlihat penjaga, namun dapat diduga oleh mereka bahwa inilah kakak Nisan Coakim Bwe yang kabarnya sakti, berdiri di sudut dengan sikap tenang menonton pertempuran. Ketika para penjaga hendak menyerbu dan membantu selir raja itu menghadapi tiga orang penjahat, Lusian menggerakkan tangan mencegah mereka sambil berkata, jangan bantu. Para penjaga kaget dan heran. Biarpun sudah dicegah mereka tetap maju dengan senjata di tangan. Karena Lusian bukan anggota istana, mereka menjadi ragu-ragu untuk mentaati pencegahannya, bahkan dua orang penjaga sudah menerjang maju untuk membantu. Namun, sekali tanpa kelebatan sinar pedang seorang di antara tiga penjahat itu, dua orang penjaga itu berteriak dan roboh mandi darah. Tolong! Mundur dan jangan bantu aku mentak Coakim Bwee! Kini para penjaga itu terkejut dan cepat mundur. Tiga orang lawan itu amat lihaid dan kini selir raja yang berpengaruh itu sendiri melarang mereka, maka mereka hanya berdiri menonton dengan hati gelisah. Betapa mereka tidak akan gelisah menyaksikan kehebatan tiga orang tamu malam itu yang mainkan pedang mereka begitu ganas sehingga selir ketujuh itu sendiri terdesak hebat. Siaw Moi, keluarkan ular tiba-tiba Lusian berkata. Gerakan pedang Coakim Bwee tiba-tiba berubah. Pedangnya berlenggak-lengguk gerakannya, kadang-kadang ujungnya berkelebat seperti ular mematuk. Inilah ilmu pedang sin Coakiam Hoat yang mulai dipelajarinya dari Lusian. Memang Coakim Bwee memiliki dasar yang kuat serta sudah menguasai gerakan ilmu silat tinggi, maka gerakan pedangnya sudah amat berbahaya biarpun baru belajar beberapa bulan. Tiga orang lawannya itu terkejut dan mereka pun mengubah gerakan pedang, bahkan kini mereka mengurung dalam bentuk segitiga yang disebut Simcentine, barisan bintang hati. Bintang hati adalah tiga buah bintang yang kedudukannya di ujung segitiga. Karena sin Coakiam Hoat itu gerakannya menyerang langsung ke depan dengan perubahan yang amat aneh dan sukar diduga, maka kini dikurung dengan barisan ini kedudukan Coakim Bwee menjadi terdesak. Setiap kali ujung pedangnya menyerang seorang lawan, yang dua sudah menerjangnya, agaknya rela mengorbankan seorang kawan akan tetapi berhasil merobohkan yang dikeroyok. Tentu saja Kim Bwee tidak mau mengadu nyawa sehingga serangannya selalu ia tarik kembali dan gagal. Ia menjadi sibuk sekali dan akhirnya kembali hanya menggerakan pedangnya diputar cepat melindungi tubuhnya. Siaomoy mundur teriak Lusian sambil melompat maju. Sekali sambar, ia menarik dan melempar tubuh Kim Bwee ke belakang, kemudian menyerbu dengan tangan kosong. Tiga orang berpakaian hitam itu kaget sekali karena begitu tangan Lusian bergerak tiga batang jarum meluncur cepat menuju dada mereka. Namun dengan gerakan tangkas ketiganya berhasil menyampok jarum itu dengan pedang. Pada saat itu pula mereka mencium bau harum dari jarum itu dan lebih semerbak lagi bau harum keluar dari rambut Lusian tercium hidung mereka. Tok Siaw Kwee seorang di antara mereka berseru kaget. Memang nama besar Tok Siaw Kwee pada waktu itu sudah amat terkenal di mana-mana setelah Lusian melakukan perbuatan-perbuatan menghebohkan di pelbagai perkumpulan silat. Selain ilmu silatnya yang tinggi dan wataknya yang ganas, yang juga membuat ia terkenal terutama sekali bau harum dari tubuhnya dan siang Tok Siam, jarum beracun harum, yang amat berbahaya. Maka sekali melihat jarum merah yang wangi serta bau harum dari tubuh wanita cantik ini, tahulah tiga penyerbu istana itu bahwa mereka berhadapan dengan Tok Siaw Kwee. Tok Siaw Kwee, kau orang Bengkau, mengapa mencampuri urusan kami bentak pula seorang di antara mereka sambil melintangkan pedang di depan dada? Hem, aku mencampuri atau tidak, kalian peduli apa? Sekali menyebut nama julukanku, berarti harus mati. Tahukah kalian akan hal ini kata Lusian sambil tersenyum dingin? Tiga orang itu menjadi marah. Mereka adalah patriot-patriot pengikut kerajaan Teng yang setia, maka biarpun menghadapi tokoh seperti Tok Siaw Kwee, mereka tidak menjadi takut. Kini bahkan mereka berbarang menerjang dengan gerakan pedang yang dasyat. Kau menghianati suamimu. Begitu ucapan itu keluar dari mulut seorang penyerbu, tiba-tiba orang ini menjerit dan roboh tak berfernyawa lagi. Ternyata secepat kilat Lusian telah menggunakan ilmu Totokan Im Yang Chi, Totokan Im Yang, yang ia pelajari dari kitab yang ia curi dari kuil Siaw Lim Pai. Hebat sekali gerakannya dan kini dua batang pedang telah menusuk, sebuah dari depan mengarah dada kirinya, sebuah lagi dari belakang membacok kepalanya. Diserang dari depan dan belakang ini, Lusian tiba-tiba menggenjot tubuhnya mencelat ke atas. Wut! Singgok dua batang pedang itu meluncur lewat dari atas. Lusian menggerakkan kepalanya. Rambutnya yang panjang itu terurai dan menyambar, terpecah menjadi dua gumpal rambut hitam halus panjang yang secara tiba-tiba telah berhasil melibat leher kedua orang pengeroyuknya. Ketika Lusian meloncat ke belakang, kedua orang itu ikut terbanting dan dua kali tangan Lusian bergerak. Plak! Plak terdengar suara dan robohlah dua orang itu. Pada punggung mereka tampak tanda jari-jari tangan yang berwarna merah, tapak tangan yang membakar baju di punggung, menembus kulit dan terus hawa pukulannya yang penuh racun merusak isi dada membuat mereka tewas seketika. Hebat! Cici Chowakim Buwe berseru girang sekali. Lusian hanya tersenyum dan menggeleng kepala. Cici, harapkah suka ajarkan pukulan-pukulan itu? Mari kita pulang, kata Lusian tenang saja. Chowakim Buwe memberi perintah kepada para pengawal untuk mengurus mayat-mayat yang bergelimpangan, lalu berkata, Harap Cici suka pulang dulu dan mengasuh, saya harus memberi laporan kepada Baginda. Memang pada waktu itu pengawal dalam dari Kaisar telah keluar, yaitu dua orang Taikam, orang Kebiri, yang mewakili junjungan mereka untuk memeriksa keributan di luar istana. Ketika Chowakim Buwe kembali ke kamar Lusian, ia memeluk gurunya ini dengan penuh kagum. Cici kepandayanmu hebat sekali. Raja sendiri telah mendengar akan jasamu dan beliau memerintahkan saya memanggil Cici menghadap. Lusian mengerutkan kening. Eh, aku tidak suka. Akan tetapi, Cici, sepak terjangmu tadi disaksikan banyak pengawal dan para Taikam tentu memberi laporan. Bukan aku yang membocorkan kehadiranmu disini. Jangan khawatir, beliau hanya akan menyampaikan penghargaannya, dan akulah yang menanggung bahwa Cici takkan mendapat susah dan tetap akan bebas. Pula, eh, wanita itu tertawa genit. Bukan hanya raja yang kagum kepadamu, Cici. Juga di sana akan hadir semua pangeran dan panglima muda, bukankah ini kesempatan baik untuk, eh, belajar kenal dengan mereka? Lusian tersenyum dan mengerling genit. Iih, tentu hanya pangeran-pangeran pucat dan panglima-panglima bokpeng, cacat, saja. Hai hai hai, siapa bilang? Masa saya berani berdusta? Cici lihat saja. Ada pangeran keng yang tampan seperti gadis cantik berpakaian pria, ada pula pangeran liang yang gagah perkasa, bertubuh seperti seekor harimau jantan. Dua orang pangeran ini termasuk pangeran-pangeran yang sukar didekati, saya sendiri tidak pernah berhasil. Barangkali Cici. Ihaha. Kalau kau saja mereka tolak, apalagi aku yang lebih tua. Lain lagi engkau dan aku, Cici. Kau lebih cantik, lebih menarik, pula kepandayanmu istimewa. Masih ada lagi beberapa orang panglima yang tampan dan ganteng, pendeknya Cici takkan kecewa, tinggal pilih. Sudahlah, kita tidur. Besok saja kita lihat. Demikianlah, dua orang wanita yang menjadi hamba nafsu itu tidur mengasuh. Pada keesokan harinya, Lusian diajak Choa Kim Bwee menghadap Raja dan benar saja, Lusian menjadi pusat perhatian, bukan hanya oleh Raja, akan tetapi juga oleh para pangeran dan panglima yang merasa amat kagum. Dan benar pula seperti yang dikatakan Kim Bwee, di situ hadir pangeran-pangeran yang amat tampan dan panglima-panglima yang amat gagah. Raja sendiri amat ramah menyambut Lusian. Raja Kerajaan H. O. Uhon ini amat pandai dan cerdik. Ia maklum bahwa kerajaannya selalu dimusuhi pihak yang ingin meruntuhkannya, oleh karena ini ia perlu membaiki para tokoh pandai. Dengan ucapan manis yang menyatakan syukur dan terima kasihnya atas bantuan Lusian dan melihat kenyataan bahwa Lusian adalah kakak angkat selirnya yang ketuju, Raja menganugerahkan gelar pelindung dalam istana kepada Lusian dan memberi kebebasan kepada Lusian untuk pergi kemana saja dalam istana tanpa izin lagi. Kehormatan besar yang hanya dimiliki permaisuri dan kepala pengawal. Kemudian ia memberi hadiah sutra-sutra halus dan perhiasan ketika Lusian diberi perkenan mengundurkan diri. Setelah kembali ke kamar sendiri, Kim Wee berseru girang. Wah, Raja suka kepadamu, Cici. Kalau kau mau. Hush. Kau mau samakan aku denganmu. Selera kita berbeda, Kim Wee. Siapa suka melayani laki-laki setengah tua yang jenggotnya kasar itu? Tidak, aku tidak mau. Kalau Raja memaksa, aku akan minggat dari sini. Coa Kim Wee tertawa. Jangan khawatir, Cici. Saya dapat membujuk Raja dan menyatakan bahwa kau sudah menjauhkan diri daripada pria. Beliau membutuhkan kepandayanmu, tentu tidak akan memaksa. Bagaimana pendapat Cici tentang para pangeran dan panglima muda? Hebat, kan? Lusian tersenyum, memainkan bijah matanya. Hebat sih hebat, akan tetapi sebagai wanita, bagaimana aku dapat mendekati mereka? Kau sendiri bilang, mereka itu sukar didekati. Ihaha, siapa berani menolak Cici? Tadipun kulihat mereka melirak-lirik ke arah Cici penuh kagum dan mengilar. Kalau memang Cici ada hasrat berkenalan, aku ada jalan untuk mempertemukan Cici dengan mereka. Selir Ketujuh Kaisar ini benar-benar pandai mengambil hati sehingga Lusian merasa gembira sekali. Setelah berjanji akan menurunkan ilmu pukulan tangan api merah kepada Kim Buye, Lusian lalu mengatakan tanpa malu-malu lagi bahwa di antara para muda yang hadir tadi, ia tertarik kepada dua orang pangeran dan seorang panglima muda. Hai hai hai. Siapa bilang selera kita tidak cocok Kim Buye bersorak. Dan dua orang pangeran itu adalah pangeran Kang yang kulit mukanya halus seperti wanita, dan pangeran Liang yang gagah seperti harimau. Cocok, bukan? Dan panglima muda itu adalah seorang jejaka asli, usianya baru 20 tahun, kuat seperti seekor kuda jantan dan pandai yang mainkan golok. Ganteng, ya. Terutama sekali kumisnya yang tipis dan nagunya. Hem dengan lagak genit Kim Buye meramkan matanya dan menelan ludah. Cih, genit benar engkau, Kim Buye. Bagaimana kau hendak atur agar aku dapat berkenalan dengan mereka? Mudah saja, mudah saja. Setelah Cici menjadi pelindung dalam isana ini, sudah sewajarnya Cici mengadakan makan-makan dalam pesta perkenalan. Aku akan mengundang mereka dalam pesta, siapa bilang mereka akan berani menolaknya. Malam hari itu, ditemani oleh Coa Kim Buye, lu sian tercapai hasrat hatinya, makan minum semeja dengan tiga orang muda yang ganteng tampan, pangeran Kang, pangeran Liang dan panglima muda Cubian. Ketiga orang muda ini tentu saja tidak enak untuk menolak undangan lu sian yang kini dikenal sebagai sianto anio, nyonya besar sian, pelindung istana yang memiliki kepandayan tinggi. Biarpun dengan malu-malu, mereka merasa girang juga dapat berkenalan dengan tokoh hebat ini. Dan bau semerba harum dikala mereka makan bersama membuat hati muda mereka berdebar-debar. Memang mereka semua maklum akan kegenitan selir ketujuh kaisar yang sudah lama menggoda mereka, akan tetapi mereka tidak berani melayani karena mereka adalah orang-orang gagah yang tidak melakukan perbuatan hina. Akan tetapi, kecantikan dan kesaktian sianto anio benar-benar mengguncangkan hati dan pertahanan mereka.